Ya pemirsa memasuki lima bulan di tahun 2023 ini, para penjual pupuk pertanian masih keluhkan sepi pembeli karena mahalnya harga pupuk tersebut. Hal ini pun berimpas terhadap penjualan pupuk yang kian tak menentu. Sejak harga pupuk melejit naik, penjualan pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal kini kian tak menentu. Bagaimana tidak, biasanya para petani rutin membeli jenis pupuk pertanian untuk kebutuhan lahan kebun mereka. Namun ketika harga pupuk naik atau mahal, membuat penjualan pupuk pertanian kian sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan salah seorang penjual pupuk Lamsur. Menurutnya harga kenaikan ini telah terjadi hampir sejak setahun terakhir, bahkan ia terpaksa tidak berani untuk menstok pupuk. Sebab kenaikan harga mencapai 100%, yang mana biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya dihargai Rp350.000 saat ini naik mencapai Rp800.000 per karung. Dan pupuk urea non-subsidi sebelumnya Rp250.000 saat ini mencapai Rp600.000. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis, sehingga tak hayal membuat penjual pupuk merugi. Ini dikarenakan antara biaya produksi dan hasil produksi tidak sesuai, sehingga membuat para petani enggan bercocok tanam terutama bagi petani sayuran, sedangkan petani lainnya seperti pinang, kelapa dalam, maupun sawit, mereka terpaksa sementara mengurangi pupuk mereka ataupun menggunakan pupuk alami pupuk jenis biasa. Kelihatannya sudah ada penurunan dari beberapa pabrik kan, mungkin juga kena daya jual belinya masyarakat kan rendah, sehingga mereka menurunkan. Tapi penurunan tidak signifikan, artinya kalau hanya dari Rp90.000, katakanlah NPK Mutiara, itu paling menurutnya hanya sekitar Rp20.000. Jadi sekarang itu sekitar di angka 88, sama itu ya. Cuma daya beli masih belum ada kenaikan, belum ada signifikan betul pembeli dari masyarakat atau petani, pembelinya belum. Meski demikian, para penjual pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal tak mampu berbuat banyak. Sebab ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga para penjual pupuk hanya berharap pupuk selalu tersedia meski harga mahal. Tingkat penjualan, sarana pertanian, yang termasuk di dalamnya adalah obat-obatan pertanian pupuk dan hebisidaya. Ini kaitan dengan harga jual pertanian itu sangat erat sekali. Kondisi sekarang harga jual utamanya itu yaitu pinang. Pinang itu di tahun Jumbo Barat kan harganya jauh sekali menurun ya. Harga di petani sekarang itu pisaran cuma Rp2.500. Dengan harga seperti itu, dengan biaya operasional semuanya kan enggak menutupi. Oleh karena itu, keuangan petaniannya sekarang ini dapat dikatakan sangat minim. Oleh karena itu penjualan pembelian untuk produk kami pun jauh sekali mengalami penurunan.